Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi dengan aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Dan seperti biasa hari ini gue balik lagi buat ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan yes, hari ini gue mau ngelanjutin lagi buat ngebahas video-video penampakan bocil ketempelan yang paling menyeramkan Dan di video kali ini kita udah sampai ke part 7 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu Supaya kita bisa ngikutin ceritanya bareng-bareng, linknya gue taruh di bawah Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset, dan kita langsung mulai aja videonya So ada sebuah video yang belakangan ini lagi rame banget dibahas di Reddit Ada seorang anak cewek yang lagi main prosotan di sebuah taman bermain malem-malem Dan di videoin sama orang tuanya Mereka tuh main biasa aja dan sama sekali gak ngerasa ada yang aneh Sampai mereka pulang dan lihat lagi rekaman video yang tadi Dan mereka shock banget, pas sadar kalau ada sosok lain yang ikut rekam di videonya Keliatan jelas banget ya, pas bocah itu turun ke bawah Di belakangnya nongol ada kepala bocah lain yang kayak muncul terus buru-buru buat mundur balik ke belakang gitu Mungkin di antar kalian banyak yang mikir, ah itu kan taman bermain Jadi wajar aja kalau misalkan ada anak kecil lain yang ngantri pengen main prosotan di belakang bocah ini Yes, gue juga setuju dan awalnya gue mikir gitu Tapi perlu diinget ya, video ini itu diambil malem-malem Jadi bakalan aneh banget ya kalau misalkan ada bocah yang main di taman sendirian tanpa ditemenin orang tuanya malem-malem Dan yang lebih creepy-nya lagi, kalau gue zoom dan gue perhatiin muka bocah yang ada di belakang itu Kayak pucat banget dan kayak bengkak-bengkak gitu guys Bandingin ya sama bocah perempuan yang main prosotan itu So gimana ini menurut kalian? Comment di bawah 4 tahun yang lalu ada seorang tiktokers ibu-ibu bernama Genevieve Yang iseng nge-videoin anak perempuannya karena Doi ngedenger anaknya itu kayak lagi ngobrol sendiri Doi videoin seperti biasa tapi Doi itu ngerasa sama sekali gak ada yang aneh Karena wajar aja anak kecil ngobrol sendiri, ya kan? Sampai beberapa tahun kemudian Pas Doi liat-liat lagi rekaman video-video lama di handphonenya Doi shock banget pas sadar kalau di video itu ternyata ada sosok lain yang ikut kerekam Lory Lee, come here Lory Lee, who are you playing with? What are you doing? Come here Lory Lee, who are you playing with? What are you doing? Beberapa saat sebelum anaknya datang Ada sosok berwarna hitam yang kayak berjalan di belakang anak kecil itu Pas tau ada sosok itu, mamanya itu kaget banget Karena Doi yakin kalau hari itu Doi cuman sendirian bareng anaknya di dalam rumahnya Video ini sempet viral banget di tiktok dan udah ditonton lebih dari 10 juta kali So gimana ini menurut kalian? Apakah video yang tadi itu cuman video hoax dan settingan? Atau jangan-jangan bener kalau bocah yang tadi itu ketempelan sama sosok penghuni di rumahnya? So ada seorang bapak-bapak yang lagi iseng mau ngeprank anak laki-lakinya Doi naruh stiker wajah hantu Jepang di kamar mandi Dan berharap kalau pas anaknya ngebuka kamar mandi itu jadi kaget Dan Doi kabur keluar Selain itu Doi juga naruh handphone di dalam kamar mandi itu Buat ngerekam reaksi anaknya pas kaget ngeliat stiker itu Coba deh sekarang kalian tonton dulu video prank Doi ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pranknya sukses dan berhasil dan anaknya itu kabur ketakutan keluar dari kamar mandi itu Bapaknya juga kelihatan happy banget karena berhasil ngerjain anaknya Selama hapenya ngerekam di kamar mandi sambil nungguin anaknya masuk Tanpa disengaja handphone bapak ini berhasil ngerekam sebuah penampakan beneran yang super creepy Ada sebuah bayangan hitam yang terekam lewat di refleksi dinding dan pintu kamar mandi Sedangkan di kamar mandi itu semua dinding dan pintunya tertutup Dan di ruangan itu gak ada orang sama sekali So bagaimana mungkin ada sebuah bayangan hitam yang lewat di dalam ruangan yang tertutup Dan sama sekali gak ada orang? Settingan atau bukan jelas video ini video settingan Bapak ini nyeting mau ngeprank anaknya Tapi bukan buat settingan bikin video penampakan sosok bayangan hitam yang tadi Video yang berikutnya ini berasal dari sebuah postingan reddit Tapi ini adalah sebuah video lama yang diambil beberapa tahun yang lalu Jadi ada seseorang yang lagi asik ngevideoin saudaranya Yang lagi main trampolin di halaman belakang rumahnya Tapi saat itu mereka sama sekali gak sadar kalau ada yang aneh di video itu Sampai beberapa tahun kemudian pas mereka liat-liat lagi video lama mereka Mereka shock banget pas liat ada sosok lain yang ikut terekam di videonya Beberapa saat sebelum bocah itu loncat ke trampolin Kelihatan jelas ada sosok cewek berbaju putih dan berambut hitam panjang Yang berjalan keluar dari bawah trampolin itu Gelagat dan cara jalannya itu aneh banget Dan banyak yang bilang kalau penampakannya itu gak kayak orang normal Bahkan kalau gue zoom Kelihatan di beberapa kesempatan kepalanya itu kayak agak patah Dan miring ke samping Apakah itu emang beneran ada orang yang jalan keluar dari bawah trampolin Kalau emang itu orang itu siapa Terus kalau bukan orang Terus yang tadi itu sosok apaan So video yang terakhir ini menurut gue video yang paling creepy Karena diambilnya itu bener-bener gak disengaja dan sama sekali bukan settingan Ada seorang nenek yang lagi berdua sama cucunya di dalam rumah Cucunya ini masih kecil kayak masih balita gitu Dan pinjem handphone neneknya ini buat dimainin Tanpa neneknya ketahui si cucunya ini ternyata nyalain kamera selfie Terus ngerekam video Namanya bocah kan pasti megang handphone juga gak terlalu stabil Dan kayak ngerekamnya asal-asalan Dan ya si nenek ini gak mikir aneh-aneh Sampai pas malam harinya pas nenek ini udah mau tidur Doi liat lagi galeri yang ada di handphonenya Dan doi shock banget pas baru sadar Ternyata ada sosok lain yang ikut terekam di belakang cucunya Ternyata ada sosok lainnya Ada sebuah bayangan hitam besar yang keliatan sekelibat di belakang bocah itu Bayangan itu keliatan cepet banget Dan cukup sulit untuk ngeliatnya kalau videonya gak di slow-mo Si nenek ini juga bingung bayangan hitam yang tadi itu siapa Karena doi yakin banget siang itu gak ada orang lain di rumahnya selain mereka berdua Ada beberapa teori yang muncul setelah video yang tadi itu dipost di reddit Salah satunya banyak yang bilang bisa jadi bayangan hitam yang tadi itu cuman ilusi optik aja Bayangan itu muncul karena efek ilusi optik Karena kamera handphonenya dipending terlalu cepat Tapi menurut gue kayak masa sih? Karena di beberapa detik sebelumnya Kameranya juga dipending cepat Tapi sama sekali gak ada penampakan apapun Tapi gue juga pengen tau nih gimana menurut kalian Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax